Andi Warhol adalah seorang seniman visual, sutradara film, dan tokoh budaya pop terkenal asal Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam gerakan seni pop art pada tahun 1960-an. Andi Warhol lahir pada 6 Agustus 1928 di Pittsburgh, Pensilvania, dengan nama asli Andrew Warhola. Ia merupakan anak imigran dari Slovakia. Warhol belajar seni di Carnegie Institute of Technology di Pittsburgh. Warhol memulai karirnya sebagai ilustrator dan desainer grafis di New York City. Dia bekerja untuk berbagai majalah dan perusahaan periklanan, mengembangkan gaya seni yang akan menjadi ciri khasnya. Warhol dikenal karena karyanya yang memadukan seni dan budaya populer. Dia mengambil objek sehari-hari seperti kaleng sup Campbell, botol Coca-Cola, dan selebriti terkenal seperti Marilyn Monroe sebagai subjek utama dalam lukisannya. Karyanya seringkali melibatkan penggandaan objek, menciptakan kesan reproduksi masal. Warhol memiliki studio bernama The Factory di New York City, yang menjadi pusat bagi banyak seniman, musisi, penulis, dan selebriti. The Factory menjadi tempat untuk kreativitas, eksperimen seni, dan perayaan budaya populer. Beberapa karya terkenal Andy Warhol meliputi lukisan, Campbell S. Soakchans, Marilyn Diptych, Elvis Presley, dan Gold Marilyn Monroe. Ia juga menciptakan serangkaian karya yang menampilkan wajahnya sendiri, seperti Self Portrait dan Self Portrait with Crop Pet Hair. Selain seni lukis, Warhol juga eksperimen dalam pembuatan film. Beberapa film terkenalnya termasuk, Chelsea Girls, dan Empire, yang terkenal karena durasi yang sangat panjang, hampir 8 jam. Warhol sangat melindungi kehidupan pribadinya dan seringkali dikenal sebagai sosok misterius. Meskipun dikenal sebagai tokoh gay, ia jarang membahas orientasi seksualnya secara terbuka. Andi Warhol telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan seni kontemporer dan pop culture. Karyanya terus mempengaruhi seniman-seniman muda dan budaya pop hingga hari ini. Ia juga mempengaruhi perkembangan seni visual, musik, dan fashion. Andi Warhol meninggal dunia pada 22 Februari 1987, karena komplikasi setelah menjalani operasi pada kandung empedunya. Wafatnya Warhol meninggalkan kesan mendalam dalam dunia seni dan budaya. Andi Warhol tetap menjadi ikon seni dan budaya pop yang tak terlupakan, dan karyanya terus dihargai dan dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya. Yeah. selamat menikmati